Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman selamat datang di Submaksi channel dengan saya Subhan baik teman-teman pada kesempatan kali ini kita mau menunjukkan update pelebaran proyek ya proyek update pelebaran jalan yang ada di jalan Wiyong dan juga Lidah Wetan ton jadi di depan ini ini yang teman-teman lihat sekarang ini adalah jalan Wiyong ya teman-teman yang mau menuju ke arah Gresik atau ke arah PTC jadi saya menu mau menunjukkan kepada teman-teman rute perjalanan dari sini menuju ke Lidah Wetan tapi saya mau tunjukkan juga update pelebaran proyek update proyek pelebaran jalan juga yang ada di jalan Lidah Wetan sekarang jam 12 lebih 25 wana sekali teman-teman ini salah saya nggak pakai kos kaki ya terasa ini jadi di jalan Wiyong ini memang langgana sekali macet ya teman-teman padahal jalan teman-teman ini sudah dilebarkan ya dari lima atau enam tahun lalu enam atau tujuh eh enam atau delak sampai enam sampai delapan tahun lalu ini udah dilebarkan selebar ini tapi yang arah menuju ke PTC atau arah menuju ke Inggris ini menganti ya itu masih macet banget teman-teman padang kalau misalkan malam kayak hari ini hari Sabtu ya kayak malam minggu gini pasti mau wajah temen macet banget nah teman-teman bisa lihat di depan itu ya ada lampu merah itu misalkan kalau ke kanan kita ke UNESA Lidah Wetan dan juga menuju ke arah PT C nah di depan itu teman-teman saya mau tunjukkan ke teman-teman itu rute perjalanan atau bukan rute eh apa sih namanya proyek pelebarannya udah sampai mana proyek pelebaran jalan disini tuh udah sampai mana nah oke kita lurus aja ya temen-temen ya bakal sampai mana waduh macet banget temen-temen macet banget oke nggak papa kita pelan-pelan aja temen-temen Hai wah ini bener-bener gini ya macet banget ya nggak bisa jalan ini temen-temen itu kalau misalkan dari sana juga nggak bisa jalan itu nggak papa wis kita pulangnya nanti lewat UNESA aja bentar ini harus sabar harus ekstra pelan-pelan hati-hati temen-temen ini proyek apa jalannya luar biasa ini yang dari sini nggak bisa lanjut ini temen-temen karena di depan itu ada bawa-bawa bawa gabah gitu loh bukan gabah sih ya kayak terus juga lampu merahnya ke stop gitu temen-temen ada ada mobil yang jalan apa nggak bisa jalan Oke kita lanjut lagi temen-temen seperti yang temen-temen lihat di sini ya ini proyek pelebaran jalannya jadi bakal lebar banget ini jalannya temen-temen ya di arah lidah wetan atau menganti ini nanti lakar santri lakar santri mohon maaf di daerah lakar santri ini karena eh apa ya eh memang sering sekali sering sekali macet sering sekali macet terutama yang dari arah sebaliknya ini ya dari arah yang mobil-mobil arah ke sini tuh memang bener-bener biasanya teman sekali temen-temen dan ini teman-teman bisa lihatlah aja nanti ya nah dulu di sebelah kiri ini yang apa itu yang sekarang lagi dibongkar ini dulu di sini banyak warung-warung temen-temen warung-warung makan gitu banyak sekali temen-temen di sini kita coba agak keluar ke kanan ya tetap hadapi hati-hati temen-temen apalagi ada proyek ini memacet temen-temen oke kita ambil kiri it's pelan-pelan tuh saya perlihatkan dengan jelas sih ini pelebaran jalannya harusnya selebar apa nanti ini harusnya bener-bener webar banget ya jalan-jalan bener-bener sampai ujung itu yang kalau dari sini tuh udah bisa kelihatan trotoarnya yang di ujung sana temen-temen sudah udah kelihatan trotoarnya sampai batasnya itu Toyota itu ya batasnya itu sampai Toyota situ gitu temen-temen jadi ini bisa lebar banget jalannya dan ya mudah-mudahan bisa menjadi apa bisa mengatasi ya mengatasi masalah terutama macet yang ada di daerah sini temen-temen ini mau macet banget ini Oh iya sekarang juga hari Sabtu ya mungkin banyak orang juga yang mau ke Gersik ke KPD ke juga menghenti pelakar santri huts jalannya masih nggak enak nah mungkin ada sungai juga di tengah-tengah sini ya tadi kayaknya masih ketutup sungainya tapi nggak tahu ya sebelahkan ada pom bensin Hai kei selanjut lagi Hai pelebarannya sampai mana Oh sampai semaruh baru sampai sini pek pelebaran jalannya baru sampai sini aja temen-temen sampai Indomaret sini belum dibelebarin lagi ya oke kita naik Bismillah Wah mantap Hai uh panas sih Hai nah mentok sampai sini aja jadi nggak sampai 200 meter kayaknya ya ya mudah-mudahan bisa inilah ya bisa segera rampung juga ini yang terdepan-depan ini juga harus segera di apa ya lebarin ini nggak bisa Hai ini ya teman-teman ya mantap Hai kayak kita salib dulu ini mobilnya Hai uh dan ini cuacanya tiba-tiba pemanas terik sekali Hai bener-bener ini gila pemanas banget Hai tidak wetan Gang 9 Enggak bukan sini biasa nih Hai Huh Oh ada bus stop berarti di sini dilewati video warahwiri mungkin ya put Hai nah di sebelah kiri ini kalau enggak salah lu anu deh perumahan deh eh dua tu puas perumahan Eka iso lewat boloh Oh huhoh Hih wih kiesok lewat banget kesoma tuh Hai mau sanorak Hai katema tutut suwin Hai ok 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 Bismillah Hai uuu ya ya jadi mungkin rutenya seperti bukan rute ya jadi mungkin ini memang baru seperti ini ya teman-teman ya jadi belum sepenuhnya apa itu namanya walau yang mogok ternyata jadi memang untuk proyek pekerjaannya masih seperti itu aja teman-teman ya mungkin baru 200 meter ya tapi mudah-mudahan bisa apa ya segera teratasi ya teman-teman ya segera bisa teratasi nah aku biasanya lewat gangen di yuk oke kita agak lurus dikit teman-teman oh ini ya dilewati feeder warawiri ya betul ya oke kita lanjut lagi teman-teman oke kita belok kanan sini ya lidah wetan gang 5 kita lewat sini teman-teman mau masuk ke UNESA lidah ya mungkin dah moro-moro mendung pak ya mungkin ini teman-teman ya jadi untuk seperti yang teman-teman lihat tadi saya tampilkan lagi footage-nya untuk jalan di mana itu namanya teman-teman jalan di sana itu memang masih belum selesai ya jalan di gimana itu namanya jalan di lidah wetan ini ya yang mau ke lakar santri ternyata baru 200 meter aja saya kira udah diurus sampai ujung gitu mungkin ya ekspektasi saya seperti itu supaya segera apa segera memberikan solusi gitu loh buat teman-teman yang mau ke nggersik terutama itu bisa apa itu namanya bisa gak kaya macet gitu loh kayak tadi ini ini kan hari sabtu ya kebetulan jadi macet sekali gitu teman-teman dan apa itu namanya dan memang kalau tadi baru 200 meter ya mohon maaf ya teman-teman jadi mungkin ya selama 200 meter jalannya lebar tapi habis itu mengecil lagi menyempit lagi ya susah juga nanti ya mudah-mudahan gak lama ya bisa dikembangkan terus itu proyek pelebaran jalannya sehingga bisa memberikan solusi buat teman-teman yang mau perjalanan dari Wiyong atau Uli Dawetan atau dari WPTC gitu ya itu bisa segera cepat jalannya gitu teman-teman nah ini saya lewat jalan tembusan karena saya tadi males lewat situ macet yaudah saya kesini aja sekalian saya sholat di kampus di UNESA kok tau mas tembus jalan disini ya tau orang kampus saya dulu saya kuliah disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati